Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka dan benci Sayang dan benci itu adalah sebuah dinamika Anda sayang kepada orang yang ada di sekitar Anda, istri Anda, anak Anda Dan Anda benci kepada musuh, itu adalah suatu hal yang wajar Islam tidak melarang Anda untuk mencintai orang yang Anda cintai Dan membenci orang yang memang layak untuk dibenci, itu suatu hal yang manusia Bahkan Islam menghancurkan Anda Untuk membenci orang yang memang pantas dibenci Orang yang menghinakan Allah, Anda benci Orang yang gufur kepada Allah, Anda jauhi, itu wajar Saudara Anda, kerabat Anda, keluarga Anda Itu sepatutnya Anda cintai, Anda sayangi mereka Itu urusan Anda, itu adalah perasaan yang akan senantiasa melekat dalam diri manusia Suka dan benci Cinta dan benci itu suatu hal yang wajar Namun, bukan berarti ketika Anda suka, Anda serta-merta boleh mengekspresikan rasa suka itu dengan sebebas Anda tidak Sebaliknya pun demikian, kebencian yang ada dalam diri Anda bukan berarti Alasan bagi Anda untuk melampiaskan, mengekspresikan kebencian itu tanpa batas Sebebasnya tidak, ada batasannya Di antara contoh konggret yang menggamparkan bagaimana Kita harus bersikap profesional, terukur Ada perasaan yang hanya boleh berhenti pada perasaan Tidak boleh berubah menjadi satu tindakan Adalah ketika kita menjalin satu kontrak kerja Menjalin sebuah kontrak dagang Atau yang semisal Perjanjian Itu adalah bagian dari kesepakatan yang tidak boleh Dipengaruhi oleh suka atau tidak suka Like and dislike, tidak Tapi amanah Kejujuran Profesionalitas Itulah yang harus dikedepankan Ada beberapa kisah Yang sangat inspiratif Menggambarkan bagaimanakah seorang muslim Menata hatinya agar Suka dan tidak suka Cinta atau benci Tidak mempengaruhi Sikapnya dalam menunaikan amanat Dalam menjalankan kontrak kerja Sehingga dia betul-betul profesional Abdullah Ibn Rawaha Radiyallahu ta'ala Suatu hari Diutus oleh Rasulullah s.a.w. Untuk Menentukan Hitungan Kharaj Upati yang harus dibayarkan oleh orang-orang Yahudi Dari hasil ladang yang mereka garap Ketika Abdullah Ibn Rawaha Datang dan memulai pekerjaannya Menaksir Memperkirakan Berapakah Jumlah Kharaj Upati yang harus dibayarkan orang-orang Yahudi Khaybar kepada Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba Tiba-tiba Orang-orang Yahudi Datang Dan Berkata Kepada Abdullah Ibn Rawaha Dengan membawa Sejumlah Uang Sejumlah Dinar Seakan-akan mereka ingin menyuap Abdullah Ibn Rawaha Mereka berkata Khafif anna Khorswana katanya Ringankan takarannya Ringankan Taksirannya Agar Upati yang harus kami bayarkan itu Tidak terlalu berat Tidak terlalu besar Kurangi Ada Keinginan untuk Menempuh jalur damai Kata orang Atau Berkonggalikong Bermain mata Dengan Abdullah Ibn Rawaha Ketika Abdullah Ibn Rawaha Menyadari Apa yang diinginkan oleh Orang-orang Yahudi ini Mereka ingin menyuap Agar ia mengurangi Jumlah Upati yang harus mereka bayarkan Kepada Rasulullah s.a.w. Abdullah Ibn Rawaha Murka Beliau tidak Berkata Kesempatan dalam kesempitan Ingin memperkaya diri sendiri Tidak Beliau berkata Kepada orang Yahudi Ya ma'asyar al-Yahud Ini Atikum Baya orang Yahudi Aku datang Kepada kalian Aku adalah utusan Lelaki yang Paling aku cintai Di dunia ini Min indi Ahabbi Rajulin Ilai Aku adalah utusan Orang yang paling aku cintai Yaitu Rasulullah s.a.w. Wa innakum Dan sejatinya kalian Abhadu ilaya Min adadikum Min al-kiradati Wal-khanazir Dan sungguhlah Kalian itu Lebih aku benci Dibanding Kera dan Babi Kalian adalah orang yang Paling aku benci Aku lebih benci kepada Kalian dibanding Babi ataupun Kera Namun demikian Cintaku Kepada Rasulullah s.a.w. Kebencianku Kepada kalian Itu tidaklah Mempengaruhi aku Untuk tetap bersikap Adil Tidak menjadikan aku Curang Atau berbuat Semena-mena Terhadap kalian Ketika orang Yahudi Mendengar Jawaban Respon dari Abtullah bin Ru'aha Atas keinginan mereka Menyuap Abtullah bin Ru'aha Mereka Berkata Menimpali Penegasan Abtullah bin Ru'aha Dengan berkata Bi hadha qawmatis Samawatu Al-Art Dengan sikap Semacam inilah Dunia Langit Dan dunia Menjadi tegak Keadilan Menjadi terwujud Kemamuran Menjadi terwujud Satu kisah Inspiratif Bagaimanakah Seorang Muslim Menunaikan amanah Amanah Ditunaikan Tanpa Dibengaruhi Like and Dislike Suka Dan tidak Suka Cinta Ataupun Benci Amanah Ditunaikan Profesional Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Sesuai dengan Kesepakatan yang Berlaku Kisah yang kedua Yang sangat Inspiratif Udaifah Ibnul Yaman Suatu hari Berjalan Pulang dari Umrah Dari kota Mekah Menuju kota Medina Di tengah jalan Kedua orang ini Abtullah Udaifah Ibnul Yaman Dan ayahnya Yang bernama Husayl Husayl Radiyallahu ta'ala Yang kemudian Dikenal dengan Sebutan Yaman Ketika di tengah jalan Keduanya Ditangkap Dan ditawan Oleh orang-orang Quraish Yang kala itu Quraish Bersama Rasulullah Rasulullah s.a.w. sedang Berperang Dalam Perang Badar Mereka Sedang Berperang Ketika Ketika Udaifah Dan Ayahnya Husayl Di tengah jalan Ditangkap Orang Quraish Berkatanya Berkata kepada mereka Berdua Kalian berdua Pasti Hendak Bergabung Dengan Pasukan Muhammad Ternyata Jawaban Abdul Kepada mereka Tidak Kami tidak Ingin bergabung Kami Ingin pulang Ke kota Madinah Dari Menyelesaikan Ibadah Umrah Kemudian Mereka Membuat Perjanjian Beserta Ayahnya Husayl Akan Dilepas Dengan Ketentuan Mereka Tidak Bergabung Tidak Ikut Serta Dalam Perang Badar Memperkuat Pasukan Rasulullah s.a.w. Terjadilah Kesepakatan Ini Dan Akhirnya Mereka Dilepas Namun Setelah Mereka Terbebas Dari Tawanan Orang Quraish Uzaifah Berfikir Subhanallah Ini Kan Perjanjian Dengan Orang Kafir Bahkan Bukan Sembarang Orang Kafir Kafir Yang Sedang Berperang Dengan Rasulullah s.a.w. Maka Uzaifah Akhirnya Berbelok Tidak Lagi Menuju Kemudian Namun Berbelok Ke Rokasi Terjadinya Perang Badar Kemudian Beliau Menceritakan Perjanjian Ini Kepada Rasulullah s.a.w. Dan Ternyata Rasulullah s.a.w. Berkata Kepada Hudaifah Abnul Yaman Dan Ayahnya Husayl Insarifah Hendaknya Kalian Pulang Kemudian Nafilah Wana Seda'in Allah Alihim Kita Harus Memenuhi Perjanjian Kalian Kalian Harus Memenuhi Perjanjian Kalian Dengan Kureish Perjanji Pulang Kemudian Dilepaskan Dengan Konsekuensi Pulang Kemudian Dan Tidak Bergabung Dengan Pasukan Rasulullah s.a.w. Nafilah Kita harus Penuhi Perjanjian Ini Dan Sedangkan Kami Yang sedang Dalam Perjuangan Ini Kami Akan Memohon Pertolongan Kepada Allah Untuk Bisa Mengalahkan Mereka Walaupun Kalian Tidak Ikut Serta Subhanallah Dalam Kondisi Semacam Ini Perjanjian Sampai Pun Dengan Orang Kafir Orang Kafir Bukan Sembar Orang Kafir Kafir Yang Sedang Berperang Dengan Komusulim Ternyata Rasulullah s.a.w. Mengajarkan Kita Untuk Menepati Janji Tidak Sembarang Tidak Ceroboh Dalam Mengingkari Jandi Hanya Karena Partner Kita Orang Yang Berjanji Dengan Kita Kontrak Kita Adalah Kontrak Antara Muslim Dan Kafir Tidak Janji Adalah Janji Yang Harus Ditepati Sampai Pun Pihak Yang Menjalin Kontrak Dengan Kita Menerima Janji Kita Adalah Orang Kafir Tetap Janji Harus Dipenuhi Inilah Contoh Konkret Bagaimanakah Seorang Muslim Memenuhi Janji Masih Adakah Bagi Anda Alasan Untuk Berkata Dia Kan Orang Kafir Masih Adakah Alasan Bagi Anda Untuk Berkata Dia Kan Bukan Dari Kelompok Ku Dia Kan Orang Yang Berbuat Dosa Dia Orang Yang Bergelimang Dalam Kemaksiatan Dalam Kegiatan Bid'ah Subhanallah Saya Yakin Tidak Alasan Bagi Siapapun Untuk Berkata Demikian Setelah Mengetahui Bagaimana Rasulullah Ternyata Masih Tetap Memenuhi Janji Karena Janji Setiap Janji Pasti Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Di hadapan Allah Anda Tepati Ataupun Anda Engkari Anda Tepati Maka Anda Akan Mendapatkan Pahala Anda Engkari Maka Anda Akan Mendapatkan Dosa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh